Kumpung bulan Ramadan, kita wisata religi dulu, Fems. Biar makin berkah puasanya. Di Gorontalo, ada lho desa yang ditetapkan pemerintah setempat sebagai desa wisata religius. Namanya desa adat Bubohu. Lokasinya gak jauh kok dari Bandar Reja Laludin, sekitar 35 km aja. Tepatnya di Kecamatan Batu Daa, Pantai Gorontalo. Alasan disebut sebagai desa wisata religius karena terdapat pesan tren untuk belajar agama Islam. Kita juga bisa mengenal sejarah kerajaan Gorontalo tuh. Wah, wah, wah. Kalau bau ke desa adat Bubohu, tidak dikenakan biaya, Fems. Gratis. Kita hanya diminta untuk memasukkan klereng ke dalam kotak sebagai tanda tamu yang berkunjung. Tanggal 1 setiap bulannya, klereng akan dihitung untuk mengetahui total pengunjung yang datang. Beruntung nih, kita juga disambut tarian Tidilo Oayabu. Dalam bahasa Gorontalo, Tidi berarti tarian. Sedangkan kipas yang digunakan untuk menyambut tamu dinamakan Tidilo Oayabu. Kayak tamu agung aja ya, disambut segala. Fems, jumlah penari dalam tarian ini ada 4 orang perempuan. Tari Tidilo Oayabu termasuk tarian klasik. Tercipta di zaman pemerintahan Raja Eyato pada tahun 1672. Ketika itu, Syiar Islam mulai berkembang di Gorontalo. Kita juga bisa melihat jejak peninggalannya di museum yang ada di desa. Wah, banyak juga burung merpatinya. Kasih makan dulu ah, biar akrab ya. Oh iya Fems, rumah-rumah adat yang berjejer di sini disebut Wambohe. Ciamik ya Fems. Wajib nih diabadikan lewat foto. Eksis pokoknya. Tepat di atas bukit ada bangunan masjid dengan kumbak emas yang cantik. Pemandangannya sungguh luar biasa loh Fems. Kabarnya, masjid sengaja dibuat di atas bukit agar warga yang beribadah bisa lebih khusuk dan merasakan besarnya kekuasaan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Pantas saja disebut sebagai desa wisata religius. Suasananya tenang dan indah sih. Fems, usai sudah jalan-jalan kita hari ini. Ragam Indonesia tetap setia kok menemani pagi kalian. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Semangat menjalankan ibadah puasa ya. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia. Sub indo by broth3rmax